Intro Halo teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini Semoga sehat selalu ya Hari ini hari minggu Seperti biasa kita akan bahas pergerakan harga di PRXUSD untuk besok Senin tanggal 17 Juni 2024 Kita langsung cek pada time frame daily Masih di setup sell ya yang kita bahas pada hari minggu yang lalu ya Yaitu CB1 pada time frame daily Jadi dalam satu minggu yang sudah berlalu Nah kita ini masih entry untuk posisi buy-nya ya Memang ada yang dapat sell juga saat harga seperti ini ya Nah ini lumayan banget ya kita dapat dalam minggu yang sudah berlalu ya Dengan adanya komentar-komentar teman-teman Nah disitu teman-teman banyak juga yang dapat ya Ya puji syukur ya Oke kita akan analisa lagi Semoga minggu ini kita dapat lagi ya Kita tetap semangat Ya kita lihat teman-teman untuk CB1 ini CB1 break ya Nah ini kan harusnya harga ini turun ya Tapi seperti yang sudah kita analisa pada hari minggu yang lalu Nah itu masih ada potensi retris Nah lalu nanti harga akan turun ketika sudah ketemu Area yang kuat pada body candlestick ini Candlestick beris ini Ya jadi kalau sudah ketemu nantinya Maka harga ini akan turun teman-teman Jadi untuk di daily ini memang Cukup lama ya Satu minggu yang sudah berlalu Bahkan harga masih Potensi retest ya Kalau melihat saat ini Nah ini pun masih ada potensi Harga ini masih akan retest teman-teman Nah kalau kita lihat teman-teman menggunakan Fibo Jadi kita ketemu moment sale ini Ya jadi harga ini potensi banget akan turun Masuk ke John 161.8 minimal Nah hanya saja kita bahas pergerakan ini Untuk hari Senin Nah ini masih potensi akan retest Melihat pola candlestick Bullish terakhir ya Ini di hari Jumat ya Nah melihat pola candlestick ini Masih ada potensi akan retest Untuk sampai kemana retestnya Nanti kita akan perjelas pada Time frame kecilnya Karena kebetulan disini Time frame daily dia tidak terlihat Area basenya ya Kalau melihat di daily Karena kebetulan disini ada imbalance area Ya setidaknya kalau menurut daily Harga ini akan menutup imbalance ini Ya jadi potensinya masih ada nih Potensi kenaikan seperti ini Ini area yang potensi banget akan ditutup Nah namun kita nanti melihat area yang mana Yang cocok untuk entrynya Apakah di 38 atau masih ada area di Angka sakral ini Lalu harga bisa kembali melakukan penurunan Ya seperti itu Untuk di dailynya Nah sekarang kita coba cek dulu Pada time frame H4 Coba kita cek Oke H4 seperti ini ya Kemarin kita dapat sell disini ya Ini lumayan banget ya Saya juga dapat buy juga pada area ini ya Nah teman-teman banyak juga ya yang dapat ya Oke kita coba cek lagi Untuk di H4 Nah ini tepat ya Kalau di H4 dia ada Ini ya Area demand ini ya Ini angka 38 nya ya Nah Kalaupun nanti dia tidak merespek disitu Nah kita masih ada nih Area yang bagus menurut saya Pada time frame H4 ini Nah tepatnya pada zone area ini Ini area nya bagus banget Ini supply area ya Nah ini Menurut saya bagus banget area ini Untuk kita pantau Jika Menembus area Imbalance ini nantinya Oke Ini melalui time frame H4 nya Ya saat ini Kalau kita lihat ya Setelah harga rejection Nah harga masih Berada pada zone area ini Oke Ini belum tembus ya Jadi kita belum tahu nih Apakah nanti Harga ini masih seperti ini dulu Nah Lalu seperti ini Nah itu Perlu kita Pastikan nanti pada zone ini ya Ini pada H4 Tidak begitu terlihat ini Ya sekarang kita coba Turun time frame Ini langsung aja ya Ke time frame M15 Oke Di M15 ini kita akan Marking terlebih dahulu ya Untuk Mechanical strukturnya ya Ini kita delete dulu Karena potensi masih akan retest Kita akan Bahas struktur Di M15 nya Oke Kita ketemu ya Pada area ini Adalah change subkarakter Di M15 Oke Setelah itu Kita turun ke bawah Untuk area Low nya ini Kita harus cek Apakah sudah Menjadi low valid Atau tidak Oke Ini Akan valid Ketika nge-break Area ini Oke Nah itu Kita perhatikan Sudah nge-break ya Lalu harga naik Mencari area entry Ya Kita kemarin Ada entry Pada zone area ini Entry sell ya Nah yang kita Share kemarin Pada video yang ini Oke Kalau kita cek Ini Apakah ini Sudah tembus Kita coba Cek dulu ya Kalau ini Full body Teman-teman Ini berarti Harga ini Masih akan Lanjut naik ya Nah ini Sudah full body ya Memang kemarin Kita ketemu Konformasi sell nya Dan kita ambil sell nya Nah penurunannya itu Tidak begitu jauh ya Dia tidak mampu Untuk membuat Struktur baru disitu Disini kita masih ada Area Drop as drop Supply area Ini masih fresh ya Oke Kalau kita cek Teman-teman Supply ini Dia satu level Dengan support Kalau di M15 Dia berupa support ya Ini ya Ini satu level Dengan support area Artinya Ini kuat potensinya Akan Merejek harga Tetapi sampai Dimana penurunannya Nah itu Sesuaikan nanti Dengan pola candlestick ya Pola candlestick Yang muncul Untuk penurunannya Ambil Sejauh 161 Maksimal Di 261 Menurut saya Ini kuat potensinya Karena satu level Dengan support area ini Tapi kembali lagi Ke pola konfirmasi ya Supaya tidak terjebak Oke Oke di atas ini Kita masih ada ya Ini areanya Satu lagi Itu di zone ini Oke Ada Tiga area yang masih fresh Untuk Time frame M15 ini Mengambil posisi Sellnya Ya Jadi nanti Jika Zone ini Tidak memberikan Konfirmasi entry Untuk sell Nah Kita tidak boleh Entry disini Berarti ini potensi Akan di break Apakah kita boleh Entry buy Boleh Dengan catatan Perhatikan pola candlestick Yang muncul Jika memang Ada pola Kenaikan Nah kita boleh Mengambil Buy nya Sampai harga Masuk di POI Yang akan Merejek harga Untuk kembali turun Ya Jadi itu Menurut M15 ini Tentunya Jangan sampai Zone area Hike ini Di break Kalau ini sampai Di break Body Nah berarti Setup daily itu Ataupun CB1 itu Akan Fail Ini Hike valid Nah gini ya Tapi menurut saya sih Memang masih akan Kuat potensi penurunan Hanya saja Untuk pergerakan Senin Ya mungkin Belum Akan turun ya Masih ada potensi Hargan masuk Ke area yang kita Marking 3 POI ini Ya ini Yang bisa kita lihat Ya pada M15 nya Untuk Area saat ini Oke Area saat ini Dia disini ya Disini ada Supply area Coba kita cek dulu Supply ini Merejek Membuat harga Satways ya Untuk penurunannya Belum ada ya Pola penurunan Disini belum ketemu Nah ini Potensi akan Dibreak ya Lagian ini kan Area yang baru ya Ini area yang baru Area yang memang POI nya adalah John ini John ini Hanya merespon harga Turun sampai Area ini Ya jadi Harga kembali naik Nah itu Potensi mencari POI yang Kuat Kita ketemu Pada John ini Juga pada John ini Dan satu lagi Ada disini Jadi ini Tiga POI Untuk Sale kita Untuk hari Senin ya Oke Terdekatnya Pada John ini Saya ingatkan sekali lagi Ini satu level Dengan area support Di sebelah Kirinya Kita fokus Cari Peluang entry Sale nya disini Jika tidak terkonfirmasi Kita tidak boleh entry Nah apakah kita boleh Entry by Boleh Dengan catatan Ada pola Kenaikannya Ya Dan harus tepat Dimana kita meletakkan Entry nya Supaya nanti tidak menjadi SL Hunter Nah gitu teman-teman Oke ya Jadi itu aja ya Yang bisa kita bahas Pergerakan XAU USD Untuk hari Senin Besok Semoga analisa kita Yang bermanfaat Selamat menikmati